Hai lihat video saya Oke Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Arisandros Niko pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat tralis pada jendela jenis jadi banyak macamnya ya tralis kali ini ya saya buat yang agak modelnya ya agak ada seninya sedikit lah jadi tidak kotak lurus-lurus seperti itu oke baik nanti saya langsung buat disini guys saya nanti buatnya satu saja ya saya buat satu saya copy jadi dua ke ini biar mengganggu ya saya hate aja kemudian ini saya beri warna dulu guys ya saya beri warna hijau lah ya ya biar nanti tidak sama dengan warnanya Oke jangan lupa yang belum like video ini silahkan di like guys kemudian nanti jangan lupa tinggalkan komentar baik kalau sudah langsung saja untuk membuatnya disini langsung langsung saya buat ya Oke saya buat seperti ini kemudian saya offset nah disini saya besinya jadi besi tutralis macam-macam ada yang besi lingkar ada yang besi kotak ya diameternya ada yang 10 cm eh 10 cm 10 mili dan sebagainya ya 10 mili 1 cm lah seperti itu oke oke di sini saya pakai 10 ya jadi yang tengah ini yang tengah ini nanti jaraknya ke sini 10 cm guys nah kemudian yang disini besinya saya menggunakan satu jadi satu senti ini satu juga nah nanti kalau dilihat seperti ini nah ini ya sama ya oke kalau sudah ini yang tengah saya hapus guys kemudian saya dorong ini saya dorong ke dalam satu seperti ini ini sama juga saya dorong ke sana satu kemudian ini saya hapus aja aja ini saya nanti bagian ini saya hapus guys nanti saya buat lagi ya buat lagi di sini buat lagi saya copy ke atas oke nah kalau sudah ini saya klik dua kali ya saya make group nah saya jadikan group nah ini nanti besi hop sampai sini nanti saya copy ke atas guys nah ya nah yang sini saya hapus aja oke nanti saya copy ke atas kalau sudah ini saya copy ya oke kalau sudah nanti silahkan dibagi dibagi berapa saya ketikan 15 garis miring jadi dia di copy sebanyak 15 15 kali oke kalau sudah ini saya jangan lupa ini saya blog dulu guys ini saya jadikan group dulu biar gampang nah nanti ngeditnya di dalam ya nanti ngeditnya di dalam seperti ini oke oke seperti itu ya baik kalau sudah sekarang bikin ini guys nah ini kotak-kotak yang ini kotak yang ini ya sekarang bikin kota 6x6 lah katakanlah 6x6 cm ya saya offset satu biar sama aja ya nah kemudian yang paling penting di sini saya tentukan titik tengahnya ya nah jadi sebelum saya group nanti di sini ada titik tengah guys nah ini titik tengah ya nanti titik tengah ini saya blog saya make group saya jadikan group nah kemudian yang di sini ini juga saya tentukan titik titik tengahnya guys oke ini titik tengahnya ya nah ini di sini juga ada titik tengah oke jadi titik tengah di sini ya nanti saya move kesana guys saya move ini titik tengahnya ya saya move saya mau saya mau hop seperti ini kemudian juga saya copy ke bawah saya tekan ctrl saya mau ke bawah nah ini lurus sumbu biru ya hop awes lah tidak terap di kira-kira sendiri ya kalau sudah ini saya klik dua kali saya hapus garisnya nah sudah seperti itu ya nah ini sama garisnya juga saya hapus saya hapus oh sorry nah ini tuh garis di dalam juga saya hapus nah jadi seperti ini oke kalau sudah ini supaya tengahnya lubang kita menggunakan solitool disini guys di kanan disini ada solitool ya diaktifkan solitoolnya ya ini di save kita gunakan trim ya trim pakai trim kalau sudah di trim ini dua kali guys nah ini di hapus saya klik 3 kali ini saya hapus ya sama yang bawah juga sama ya yang bawah juga saya sama saya tekan shift saya tekan shift ini trim oke hilang sudah ya eh sudah sekarang kita bikin besi lengkungnya guys nah untuk bikin besi lengkungnya ya jadi disini saya tentukan titik tengahnya dulu guys oh titik tengahnya disini saya bikin garis oke saya bikinnya di luar aja ya biar enak oke titik tengahnya disini oke escape saya buatnya menggunakan 2.8 ya saya arahkan ini ini titik tengah ya ke titik tengah ya kesini dulu lah katakanlah 8 cm lengkungnya misalnya seperti itu ya nanti yang kedua juga sama di tengah ini kesini ya di tengah-tengahnya ini kesini 8 jadi harus sama guys nanti kalau beloknya sama itu ya udah gampang eh kalau sudah kalau sudah disini kita buat besinya tadi kan ukurannya satu kali satu ya satu senti kali satu senti sepuluh milih kali sepuluh milih lah nah ini garisnya saya seleksi dulu guys dua garis saya seleksi kemudian saya offset nah otomatis jadi seperti ini nanti besinya jadi seperti ini ya oke kalau sudah jadi seperti ini ya ya ini nanti saya tarik ke dalam saya lebihkan guys sampai pas titik oke sudah ya kalau sudah sekarang tinggal buat garis ininya guys ya buat garis lurus 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 saya masuk ke dalam klik dua kali disini saya bikin satu kali satu nah ini saya make group ya make group nah kalau sudah nanti saya copy ke atas ya nah ini saya copy saya gunakan move ditekan control jangan lupa sampai ke atas ini guys nah nanti ada berapa besi kalau misalnya tiga ya diketikan tiga garis miring nah nanti dibagi satu dua tiga di copy tiga kali nah jadinya seperti ini nah kalau sudah yang ini di shift aja shift 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 di seleksi kemudian digeser guys ditekan control digeser ke samping nah seperti ini nah seperti ini jadi ya nah sekarang untuk besi berdirinya gimana nah untuk besi berdirinya juga sama nah ini garis titik tengahnya ya saya bikin satu kali satu make group nah ini yang di tengah ini saya geser nah ini kok lubang ini bagaimana ya digaris aja guys kalau sudah diapus oke kalau sudah ini di shift ditekan nah ini kan group guys nah ini saya naikkan saya naikkan sampai sini boleh nah ini garisnya nanti saya hapus nah kalau sudah ini saya copy copy ke atas lurus nah sudah jadi seperti ini ya nah tinggal dipindahkan ini guys ini dipindahkan ini ya ini saya klik dua kali saya klik tiga kali saya jadikan make group saya edit cut saya masuk ke dalam edit paste in place di paste di tempat yang yang sama nah seperti ini kalau sudah jadi ya tinggal dikasih warna saja ya misalnya oh saya kasih warna warna metal nah besi metal ini misalnya tingkat kehitamannya diatur ya bisa saja nah seperti itu ya kemudian oh ini nanti kurang ke dalam ya digeser ke dalam guys nah ke tengah-tengah biasanya kan teralis ada di tengah-tengah ya ada di tengah-tengah atau ya agak kesini gak apa-apa kalau sudah saya file edit and hide all nah di jendelanya seperti ini nah ini seperti ini ya sekarang di copy jadi 2 ya tinggal copy saja ditekan move tekan control jadi oke jadi sudah ya oke cukup mudah sekali guys itu saja yang dapat saya bagikan ya mudah-mudahan kalian bisa hati dan paham dan bisa nanti membuat model-model tralis yang lainnya nanti model seperti apa mungkin gak hanya lengkung seperti ini mungkin ya ini lengkungnya bisa bulet-bulet seperti ini ya seperti bunga ini gak apa-apa oke oke itu saja dari saya air kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat jangan lupa like dan komentar di video ini selamat menikmati selamat menikmati